Intro Oke mungkin langsung kita start Start aja ya Sob ya Oke itu dia Sob Suara dari Kawasaki ZX10R Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Nah kali ini kita akan menyiapkan Kawasaki All New ZX10R 2021 model Nah kemarin saya sudah videokan Ketika kita unboxing motor-motor ini Masuk ke Green Tech itu ada Totalnya ada 5 unit Dan beberapa akan kita Lakukan proses pengiriman hari ini Nah yang menarik Sob Dari salah satu Pembeli ZX10R ini Unit ini akan kita kirimkan Ke kota Paling barat dari Indonesia Dimana yaitu kota Aceh Untuk konsumen kita yang di Aceh ini Cukup menarik Saya belum pernah bertemu langsung dengan beliau Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasannya Ini bukanlah unit pertama yang dilakukan pembeliannya di Green Tech Jadi sebelumnya itu beliau sudah melakukan pembelian Kawasaki ZX6R Kemudian ada Kawasaki KX450 Dan Kawasaki W175 juga ada Nah itu untuk merek Kawasaki nya aja Sob Tapi beliau juga punya big bike-big bike yang lainnya Yang saya tahu aja nih Sob Ada di garasinya itu Yamaha R1 Itu yang terbaru 2021 juga Kalau saya gak salah Kemudian Ducati Dan sekarang ZX10R All New ini masuk Beliau ambil lagi Sob Wah keren Dan saya juga penasaran Gimana sih suasana di garasi beliau itu ya kan Nah alasannya beliau membeli ZX10R ini Ya karena tertarik dengan prestasi yang udah ditorehkan dari Kawasaki ZX10R Yang berlagak di World Superbike Karena kan Kawasaki ZX10R ini Sampai tahun 2020 itu 6 kali berturut-turut juara dunia untuk World Superbike Jadi itulah mungkin salah satu alasannya Kenapa beliau tertarik untuk memiliki Kawasaki ZX10R ini juga Oke Seperti yang saya sampaikan tadi Dari 5 unit Ini ada 4 unit Satu lagi ada disana Mungkin kamera bisa ditunjukin di ujung Karena disini gak muat sempit Nah jadi disana ada ZX10R juga Ini akan kita siapkan Tapi untuk hari ini Kita siapkan 2 unit Dan kita kirim 2 unit dulu Sob Karena yang lainnya itu konsumennya Ada yang minggu depan Ada yang akhir bulan Ada yang ya sesuai waktu kesempatan mereka Untuk menerima unit ini Sob Oke jadi Langsung aja ikuti terus video ini Karena motor ini belum hidup Nanti kita hidupkan Prosesnya seperti apa Baru kita lihat Kecanggihan-kecanggihan apa Yang ada pada ZX10R ini Dan suaranya nanti akan kita dengarkan Seperti apa Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah Sob sudah selesai proses pre-delivery checking Tadi yang dilakukan Untuk pre-delivery checking Yaitu Memasang aki Kemudian mengisi bahan bakar Kemudian melakukan registrasi Bahwasannya unit ini sudah terjual Melalui sistem kita Oke jadi Memang gak terlalu ribet ya Sob ya Prosesnya Karena memang semuanya itu sudah terpasang Unit Dari beberapa unit Dua unit ini akan langsung kita kirimkan Dan yang saya sampaikan tadi Satu unit ini akan dikirimkan Ke salah satu kota paling barat Dari Indonesia Yaitu kota Aceh Mungkin untuk sobat yang kenal Siapa pemiliknya ini Mungkin bisa komen di kolom komentar ya Sob ya Karena mungkin Sebagian ada yang tahu Karena tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya Dia sudah punya ZX-6R Dia juga punya R1 Kemudian dia juga punya Ducati V4 Oke mungkin sebelum kita kirimkan Kita bisa berkesempatan Untuk mendengarkan suara dari ZX-10R ini Nah sebelum saya hidupkan salah satu motor ini Mungkin kita lihatlah sekilas lah Sob ya Apa sih keunggulan dari Kawasaki ZX-10R ini Ya Sob ya Oke kita lihat dari roda Ini Kawasaki ZX-10R menggunakan ban Dari merek Bridgestone Batlex dengan ukuran Ban belakangnya itu berukuran 190 ring 17 Dan untuk ban depannya itu Menggunakan ban ukuran 120 ring 17 juga Kemudian untuk suspensi depan Itu menggunakan suspensi terbaik Dari brand Soa Kemudian berikutnya Kawasaki ZX-10R ini juga Sudah menggunakan steering damper Atau stabilizer stangnya Itu dari brand Ohlins ya Sob ya Nah itu untuk part-part yang digunakan Pada motor ZX-10R yang terbaru ini Kemudian dari segi fitur-fiturnya Sob Ya udah banyak banget ya Sob ya Jadi Kawasaki ZX-10R ini Sudah menggunakan quickshifter up and down Kemudian untuk pengereman sudah menggunakan pengereman ABS Dan sudah terpasang juga disini power mode Sob Jadi power mode itu kita pengendara bisa sesuaikan dengan kebutuhan Jadi kalau kita kebutuhan untuk top speednya kita bisa membuat settingannya di powernya itu bisa full Kemudian kalau kita untuk di jalan perkotaan atau memilih lebih santai kita bisa menyetting di powernya itu low gitu Sob Jadi kalau power low itu kemampuan motor ini hanya 70% yang disalurkan Seperti itu Sob Jadi ya ditahanlah mungkin bahasa simpelnya gitu kan Kemudian pada motor ini juga sudah ada fitur KTRC Sob Kawasaki Traction Control Kemudian ada juga disini cruise control Nah jadi di Kawasaki ZX-10R ini sudah tersedia fitur cruise control Jadi maksudnya pada saat kita berkendara mungkin kita bisa pencet cruise controlnya Kita gak perlu putar-putar gas lagi Sob Ya mungkin untuk merilekskan badan mungkin sebentar ya Sob Ya ketika kita berkendara ya Sob Oke lah mungkin banyak banget fiturnya yang mungkin gak bisa saya jelasin komplit banget gitu Karena memang sudah ada saya buatkan videonya untuk spesifikasi Kawasaki ZX-10R ini Jadi kita hanya mengulas-ngulas aja Kemudian untuk lampunya juga depan belakang itu sudah menggunakan lampu LED Oke langsung aja mungkin sebelum kita hidupkan motor ini Kita lihat dulu kameranya bisa ke speedometer Speedometernya ini sudah keren banget Sob Sudah full TFT Jadi sudah full TFT ya Sob ya Kayak kita melihat layar handphone gitu kali Sob Oke kita nyalakan Nah itu sudah ada logo terbaru dari Kawasaki Yang biasa terpasang di H2 Nah itu dia Jadi di dalam tampilan layar speedometernya itu Disini tertera gear indicator Motor netral Kemudian banyak banget Sob Nah ini odonya 1 km Kemudian ada RPM Dan speednya Banyak banget Oke mungkin langsung kita start aja ya Sob ya Oke itu dia Sob Suara dari Kawasaki ZX-10R Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke itu dia Sob untuk suaranya ya suara khas 4 silinder segaris lah ya Sob ya Mantep banget untuk pria-pria pencinta sepeda motor pas dia tergoda dan seperti biasa saya akan menunjukkan untuk posisi duduk dari Kawasaki ZX-10R ini Saya tinggi dengan tinggi badan 171 cm ya Sob ya Kira-kira posisi duduknya itu seperti ini Sob Nah oke Ya ya jinjit sih Sob tapi kaki kiri kanan menapak lah Untuk tinggi 171 cm seperti ini Sob Oke mungkin Itu aja kali ulasan kita pada video kali ini Karena unit ini juga akan langsung kita kirimkan Dan unit-unit yang di atas tadi juga menyusul akan langsung kita kirimkan juga kepada para pemesarnya Oke mungkin penonton ada yang berminat ZX-10R ini dibanderol dengan harga 530 juta rupiah OTR Riau ya Sob ya 530 juta OTR Riau Bagi yang berminat bisa menghubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description Oke jangan lupa penonton yang baru bergabung di channel ini Untuk subscribe channel ini Karena disini kita akan selalu mengulas sepeda motor dan Kawasaki khususnya Jangan lupa follow juga Instagram kita Rai underscore Greentech Oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh